Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan Mata masyarakat Indonesia masih tertuju Kepada Pengambilan nomor urut Capres dan Cawapres Tadi malam Ada momen-momen yang viral Ada tiga setidaknya Momen viral yang kemudian menjadi sorotan Banyak orang sekarang Semuanya Tertuju kepada keluarga Pak Jokowi Dari mulai Gibran Kemudian Kaesang Kemudian satu lagi Ganjar Pranowo Yang berapi-api Ketika berpidato Kita akan lihat Sama-sama nih ya Momen-momen viral malam tadi Ketika pengambilan nomor urut Silahkan Menurut kalian seperti apa Masih mau respect kepada keluarga Pak Jokowi Atau mau kembali mikir Prabowo Subianto juga tampak Menghampiri Megawati Untuk menyapa Prabowo memberikan hormat ke Megawati Dan dibalas senyum oleh Megawati Setelah momen itu Tampak Gibran memanggil adiknya Kaesang Pangharap Yang hadir sebagai ketua umum PSI Dan mendorong Kaesang bertemu Dan menyapa Megawati Kaesang tampak sungkem Di hadapan Mega sambil Berbincang sejenak Tangan Kaesang juga terlihat Mau menyalami Megawati Namun tak direspon Di momen itu Kaesang terlihat Tersenyum lebar Sementara Megawati Tersenyum sambil Menganggukkan kepala Selanjutnya kami undang Calon Wakil Presiden Yang hadir pada kesempatan ketiga Yaitu Bapak Gibran Raka Punggung Raka Tapi beberapa hari ini Kita sedang disuguhkan Untuk menonton Drakor yang sangat menarik Publik Pendukung Kanjar Mahfud Saya berharap tenang Saya menghormati yang lain Drama-drama itulah Yang sebenarnya Tidak perlu terjadi Dan malam ini Memang seharusnya Kita sedang memulai Memulai sesuatu Perayaan demokrasi Melalui pemilu Dan namun melihat Situasi belakangan ini Tentu kami mendengarkan Banyak pihak Kita menangkap Apa yang menjadi Kegelisahan Suasana kebatinan Yang muncul di masyarakat Ada tokoh agama Ada guru-guru bangsa Ada seniman Ada budayawan Ada teman-teman jurnalis Ada para pemret Para aktivis Mahasiswa Dan semuanya Sedang menyuarakan Kegelisahan itu Kewajiban kita Bapak Ibu Untuk menjaga Karena kalau kita Merasakan itu Rasanya demokrasi Harus kita pastikan Bahwa demokrasi Bisa baik Meskipun sekarang Belum baik-baik saja Kita harus sampaikan itu Saya tenang kok Dan kami ini tenang semuanya Karena kami sangat yakin Ada rakyat Indonesia Bersama kami Untuk menjaga demokrasi Di negeri ini Bapak Ibu yang sangat saya hormati Perjalanan demokrasi ini Memang kadang-kadang Lurus Kadang-kadang berliku Seperti aliran air Tapi percayalah Air yang mengalir itu Dia akan mengikuti Arah batinnya Dia tidak akan bisa Dibendung dengan cara apapun Dan kalau bendungan itu Dia paksakan Dia akan tetap mencari jalannya Sampai tiba di muara Muara itulah muara demokrasi Yang hari ini kita hidam-hidamkan Dan tentu saja Inilah kesepakatan hari ini Yang mesti kita jaga bersama Bapak Ibu Saya ingin sampaikan Dalam kesempatan yang berbahagia ini Setelah ini Kita mesti bisa memastikan Bahwa arah reformasi Mesti kita tuntaskan Demokrasi yang berjalan judil Situasi yang bisa berjalan pada rel Dan kita selenggarakan Dengan betul-betul membawa Integritas Yang jauh Jauh sekali dari unsur KKN Harus kita pastikan Inilah amanat reformasi Dan inilah amanat konstitusi Yang sekarang kita pegang Dan tentu kita mesti menyelamatkan Sudu golongan Sudu kelompok masyarakat Dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI Bapak Ibu Bapak Ibu sudah sekalian Diam itu Bukanlah pilihan Dan bicara Ungkapkan Dan laporkan praktek-praktek tidak baik Yang akan mencederai demokrasi Oke Sampai menjadi capres Capres lagi Sampai menjadi presiden Dua periode Itu kendaraannya Partai PDIP Lalu sekarang Tiba-tiba Setelah beres Masa jembatan Itu nyebrang Dukungan Sakit hati Sakit hati tentu Kalau pakai hati Tapi ya namanya politik Namanya politik Kita lihat juga Pak Ganjar Begitu berapi-api Jadi di dalam Pendapteran KPU Yang terlihat akrab sekali Prabowo Subianto Dengan Anis Maswedan Kubunya Dengan Caimin Terlihat akrab Penting gak sih Akrab dengan kelompok Anis Dengan para pendukung Anis Dengan Caimin Dan lain sebagainya Menurut saya Di Pilpres 2024 Penting Kenapa? Karena Pilpres 2024 Berpotensi dua putaran Dan secara Surpai Elektabilitasnya Memang Ini kejar-kejaran Antara Prabowo Dengan Ganjar Anis selalu berada di bawah Katakanlah Nanti Yang lolos Putaran kedua Adalah Ganjar Dengan Prabowo Ya otomatis Para pendukung Anis Ini kehilangan Sosok yang akan Dia pilih Karena Anisnya kalah Maka Ini para pendukung Anis Akan nyebrang dukungan Kepada siapa? Eh? Kepada siapa? Melimpahkan dukungan Para pendukung Anis Kepada Ganjar Atau kepada Prabowo Kita akan lihat nanti Cuma Momen-momen Keakraban Antara Prabowo Dengan Caimin Digambarkan Di momen tadi Itu terlihat jelas Bahwa Prabowo Mungkin berpikir Hal yang sama Seperti saya Bila nanti Masuk keputaran kedua Lawan Ganjar Peranowo Maka diharapkan Kubu Anis juga Kemudian mendukung Prabowo Kita tahu sama-sama Di momen itu Prabowo Muji-muji Caimin Kan? Muji-muji Kubu Anis Bahkan memberikan pantu Eh? Itu ya Jadi Ya inilah Fakta politik Semuanya Disandarkan pada Kepentingan Pusing ya Politik namanya Eh? Maka kita-kita Sebagai masyarakat Yang di bawah Jangan mau Diadu domba itu Jangan mau Kemudian diseret-seret Atas dasar Apapun itu Apalagi Atas dasar Ideologi Bahwa yang kita Pilih adalah Islam yang terbaik Dan sebagainya Jangan Karena semuanya Disandarkan pada Kepentingan Ideologi politik itu Hanya kepentingan Bila tidak Sesuai lagi Dengan kepentingannya Maka akan Beda haluan Tanpa mempertimbangkan Hati Nurani Benar itu Pak Jokowi Kalau dia Mempertimbangkan Hati Nurani Dia tidak akan Melakukan hal-hal Seperti ini Tapi Ya dia tahu Dan publik pun Mungkin tahu Ini situasi politik Kalau tidak Sesuai lagi Dengan jalan Pikiran Dan kepentingan Jokowi Apa boleh Buat Ditinggal aja Itu Itulah politisi Sekarang Jokowi Sudah jadi politisi Edan-edanan Begitu ya Silahkan Tinggalkan Komentan di bawah Masih mau Respek Kepada Keluarga Pak Jokowi Atau bagaimana Catat ya Ini politik Ini politik Pertengkarannya Siapa yang menang Dan siapa yang kalah Landasannya Kepentingan politik Bukan Jadi jangan Mau Kalau kita disuruh Ribut-ribut Di bawah Gara-gara Beda pilihan politik Jangan maaf Oke Jangan maaf Kita yang rugi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh